Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Apa kabarnya teman-teman Tentunya sehat-sehat selalu ya Baiklah pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi Tentang belajar Windows Khususnya Windows 8 ya Belajar Windows 8 Bagian 2 Yaitu menampilkan icon Atau shortcut Nah disini Kalau kita lihat di Desktop ini Banyak sekali icon-icon Ini icon-icon atau shortcut Nah icon-icon Atau shortcut ini Defaultnya itu tidak ada ya Waktu kita menginstall Windows 8 Itu dia tidak tampil Seperti Microsoft Word Excel PowerPoint ini Dia belum ada disini Jadi kita Karena sering kita pakai Jadi aplikasi-aplikasi yang sering kita pakai itu Alangkah baiknya kita Tampilkan icon-nya Kita pasang icon-nya di desktop ini Biar sewaktu kita Biar sewaktu kita mau menjalankan aplikasi itu Menjalankan program itu bisa langsung dari desktop ini Karena di Windows 8 ini Karena di Windows 8 ini Agak berbeda dengan Windows 7 atau Windows 10 Kalau kita klik start Dia tidak tampil Dia tidak tampil Menu yang menampilkan aplikasi atau program-program ya Tapi dia akan tampil berbentuk seperti ini Seperti bentuk tab ya Nah kita kembali lagi ke sini Ya disini Misalkan Word 2007 nya tidak ada ya Ini kita hapus saja ya Cara menghapusnya Kita klik kanan Kita ambil delete ya Nah kita hapus saja Nah sekarang kita akan Menampilkan icon Microsoft Word 2007 Cara-caranya itu Disini ada dua cara ya Cara pertama kita coba Yaitu kita ambil dari menu start ini ya Start Setelah itu kita klik bawah Nah disini kita cari Microsoft Word 2007 ya Nah kita cari disini Nah disini kita lihat Kita cari Microsoft Word Ya ini ya Microsoft Office Word 2007 Nah dari sini kita klik kanan Disini kita ambil Open file location Open file location Kita klik satu kali Ya dia akan masuk ke Ke file explorer ya Ke Windows Explorer Yang mana dia akan mengarahkan ke Ke shortcut shortcut ya Jadi disini ada shortcut dari Word 2007 Publisher 2007 PowerPoint 2007 ya Excel 2007 Nah ini disini Dari sini kita tinggal Kita klik kanan Klik kanan Kita ambil send to Send to Kita cari Kita cari Desktop Desktop Dalam kurun Create shortcut Jadi dia Akan membuat shortcut ya Kalau dia belum ada Dari sini lah kita Cara kita untuk Menampilkan Icon atau shortcut di desktop ya Kita klik Ya kita lihat Kita kecilkan Nah ini ya Dia sudah Tampil lagi Kesini Ya kita coba Cara kedua ya Cara kedua Misalkan Excelnya saja ya Excelnya kita buang Excel Dari kedua ya Cara kedua ini kita Dengan mengklik kanan Di Di Logo start ini ya Klik kanan Kita ambil Set Nah dari set ini Kita ketik word Ya Nah dia nanti Ada Oh Excel ya Bukan word ya Kita Excel Nah dia nanti Ada Excel 2016 Dan Excel 2007 Nah kita ambil Excel 2007 Kita klik kanan Nah disini ada Open File location Ya hampir sama ya Open file location Nah kita klik Nah dia akan tampil Ke Folder dari Shortcut-shortcut Dari Microsoft Office ya Microsoft Office 2007 Nah dari sini Kita cari Excel Nah dia sudah Tersorot ya Excelnya ya Jadi kita tinggal Klik kanan saja Di sini Kita ambil Send to Desktop Ya Kita klik Kita lihat Nanti di desktopnya Nah dia sudah Langsung tampil Di desktop ya Jadi seperti ini Seperti inilah Cara-cara Untuk menampilkan Shotcut Atau icon Ya Icon di Windows 8 Ini Kita tampilkan Di desktop Nah bagaimana caranya Kalau Kita mau menampilkan Di Taxbar Ya Taxbar yang bawah ini Ini juga Sudah banyak juga ya Tampil Nah misalkan ini Ada Taxbar yang Tidak perlu Ini bisa kita hapus ya Caranya Kita Sorot Taxbar nya Kita klik kanan Jangan di klik Tapi kita sorot saja Kita letakkan Kita klik kanan Nah kita ambil Unpin Nah dia akan hilang Nah misalkan Word sudah ada ya Word 2007 Sama Word 2016 Sudah ada Excel 2016 Sudah ada Nah Excel 2007 Belum ada ya Nah cara Secara Menampilkan Di Taxbar Itu kita Bawa saja Kita klik Jangan dilepas Kita letakkan Di Taxbar Nah dimana Disini misalkan Nah dia nanti Ada tanda ini Nah disini Kita letakkan Di paling ujung Oh kenapa dia Tidak mau Kalau kita Kalau kita Lihat Dia sudah ada Di ujung Sini ya Kita hapus dulu Coba ya Kita hapus dulu Excel nya Nah kita coba lagi Kita bawa Ke bawah Nah ya Seharusnya dia Seperti ini Nah Nah ya Sudah ada Kita klik Kita lepas baru ya Jadi kita Klik Jangan dilepas Kita drag ya Kita bawa ke Touchbar Baru kita lepas Udah Mana Excel nya Kita coba lagi Nah ya Kita letakkan Disini Kalau dia sudah Ada disini Kita geser saja Bisa ya Nah kita dekatkan Dengan Word ya Jadi dia Seperti itu Atau bisa juga Dengan cara Kedua Misalkan Yang mana Yang mau kita Letakkan Di bawah Kita jalankan Dulu Aplikasinya Sebagai contoh Disini WinM ini Mau saya letakkan Di bawah Di Shortcut Kita jalankan Dulu WinM nya Kita klik Dua kali WinM ini WinM ini Untuk Aplikasi Untuk Menjalankan Lagu Seperti ini Ya WinM ini Kalau dia sudah Dalam Posisi Aktif Nah disini Kita klik kanan Di WinM ini Kita ambil Pin This program To Touchbar Kita klik Sudah Kalau sudah Kita tutup WinM nya Nah dia sudah Langsung Ada di Touchbar Jadi ada dua Cara Bisa Langsung kita klik Kita Sort ke bawah Kita bawa Ke touchbar Baru kita lepas Atau kita jalankan Terlebih dahulu Aplikasinya Kita jalankan Dalam posisi Dia aktif Di touchbar Kita klik kanan Kita pilih Pin To Touchbar Ya Ya jadi Cara menampilkan Icon atau Shortcut Di Desktop Seperti tadi Ya Ada dua Cara Dan juga Cara Menampilkan Icon atau Shortcut Di Touchbar Seperti itu Ya Untuk Pertemuan kali ini Saya cukupkan Sampai disini Bagi yang baru Pertama kali menonton Jangan lupa Di like Di subscribe Di komen Di bawah Bila ada Pertanyaan Silahkan Kalau ada Saran dan request Silahkan di komen Di bawah Di share juga Ke teman-temannya Yang juga ingin Belajar Khususnya Windows 8 Di channel ini Juga Sudah banyak Sekali ya Pelajaran-pelajaran Tutorial 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 Baik itu Windows 10 Windows 8 Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint Juga disini Ada juga Microsoft Visual Studio Visual Basic Visual Studio Ya Terakhir Loncengnya Diaktifkan Biar bisa melihat Terus Kelanjutan Dari Video-video Channel Zahbi Ini Ya Saya cukupkan Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Boleh Undersi preset